channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antarabangsa mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini selamat menonton semua berita terkini hari ini genap setahun penyanyi terkenal ala yarham Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia mengikut kalender Islam hal tersebut sememangnya sangat menyedihkan buat para peminat dan tentu saja buat suami tercinta suib sepatu menurut laporan daripada berita harian suib mengakui perasaan sedih itu masih menebal lagi dalam dirinya ketika ditanya dia dilihat sebak dan mengimbau kembali detik pemergian arwah pada 9 Ogos tahun lalu walau bagaimanapun pelawak dan juga usahawan berjaya itu mengakui reda dengan ketentuan takdir cuma kadangkala perasaan rindu itu datang hadir saya reda cuma rindu yang sangat unik kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana perubahan perasaan setiap hari tidak sama saya berikan satu contoh pernah tak teringat sesuatu perkara tanpa gagal setiap hari saya melaluinya setiap hari dalam masa setahun ini tiada satu hari pun saya tak ingat atau memikirkan arwah saya akan selalu bersedih tetapi insya Allah saya reda dengan ketentuan ini saya bersyukur segala yang Allah beri dan aturkan untuk saya dengan apa yang dilalui saya yakin Allah mahu berikan lebih baik untuk saya dan anak-anak insya Allah katanya tambah sweep walaupun sudah setahun pemergian arwah namun dia merasakan hal tersebut baru sahaja terjadi semalam dan dalam tempoh itu dia tidak pernah bermimpi bertemu Siti Sarah dalam mimpi sedangkan dia sangat mengharapkannya saya sangat berharap dapat bertemu arwah dalam mimpi Yuaiz Al-Karni, Zahira Talitha Zara dan Arik Matin pernah bermimpikan arwah cuma saya dan bapak mentua belum lagi saya hanya pernah bermimpi saya mencari-cari arwah tetapi tidak berjumpa mimpi dapat melihatnya depan mata belum lagi hadir saya harap sangat dapat mimpikan arwah kata sweep berkongsi mengenai anak-anak sweep berkata anak-anak masih bertanya mengenai arwah namun semuanya dalam keadaan terkawal mereka masih bertanya dan kalau rindu mereka beritahu contohnya Talitha saya kenal anak-anak dan tahu bila masa mereka merindukan ibu mereka bila saya tanya mereka akan jawab sangat rindukannya boleh tengok riak wajah mereka menangis namun anak-anak tetap menerima pemerikian arwah dengan baik cuma mereka memerlukan lebih perhatian daripada saya sayalah bertanggung jawab memenuhi apa yang mereka inginkan insya Allah mereka oke ujar sweep lagi hasil perkawinan selama 10 tahun sweep dan Siti Sarah mereka telah dikurniakan 4 orang cahaya mata yaitu Uais Alkarni 10 Zahira Talitha Zahra 8 Arikmatin 6 dan anak terakhir pasangan tersebut telah dilahirkan 3 hari sebelum arwah menghempuskan nafas yang terakhir di HCTM HCTM tahun lalu sumber daripada berita harian terima kasih terima kasih kerana menonton video ini jangan lupa subscribe like, share, dan komen terima kasih semua terima kasih kerana menonton!